Intro 11 persiapan angkutan mudik dilakukan gencar oleh berbagai pihak Ya, Kementerian Perhubungan bahkan memberikan sejumlah syarat bagi angkutan mudik agar layak jalan guna menghindari kecelakaan dan sudahkah persiapan ini selesai atau cukup dilakukan untuk dapat kemudian mempersiapkan sebaik-baiknya kita langsung bergabung bersama Ade Mulya yang saat ini sudah berada di kawasan terminal Pulau Gadung, Jakarta Ade bagaimana persiapan Anda berada di salah satu bus mungkin ya dapat digambarkan seperti apa kondisi armada bus yang ada di sana saat ini Betul sekali Yohana dan juga Widya Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pemirsa Saat ini saya sedang berada di bus, armada bus jurusan Solo Wonogiri yang kalau jarak tempuh dari terminal ini sekitar 12 jam perjalanan dan memang saat ini sedang dilakukan sidak atau inspeksi mendadak oleh BPTJ Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang seperti informasinya sudah diinformasikan tadi oleh Widya di awal bahwa dari sekitar 200 hingga 300 bus antar kota, antar provinsi yang tersebar di 10 terminal di Jabodetabek hanya 20 persennya saja yang dinyatakan layak jalan apa saja sebetulnya yang dicek dalam uji kelayakan ini yang dilakukan oleh BPTJ diantaranya ini ada sejumlah pointer sepenting dan yang ada di beberapa diantaranya yang diberikan bintang 2 itu artinya sangat krusial diantaranya adalah lampu penunjuk arah ada juga lampu penunjuk arah belakang lampu tanda batas dimensi lebar ada kemudian juga penghapus kaca atau wiper dan juga ada poin lain diantaranya adalah pintu keluar dan masuk penumpang dan sejumlah temuan dari petugas yang melakukan inspeksi di sini diantaranya ditemukan sejumlah bus akap yang banyak gundul lalu kemudian juga tidak ada palu dan juga untuk memecahkan kaca dalam keadaan darurat dan tidak ditemukannya juga P3K di sejumlah bus antar kota, antar provinsi bahkan ada sejumlah bus yang memang speedometernya mati bisa anda bayangkan ini antar kota, antar provinsi ini jarak tempuhnya bukan hanya di Pulau Jawa ada juga yang ke Sumatera bahkan ada juga yang hingga ke RTB mungkin ke Bima dan apa yang setelah dilakukan oleh pihak BPTJ ketika misalnya sudah melakukan inspeksi atau melakukan uji kelayakan mereka hanya menulis ini jika misalnya terjadi kekurangan poin-poin maka akan diberikan surat rekomendasi kepada driver driver diminta untuk memberikannya kepada perusahaan dan tidak ada sanksi yang kemudian bisa dikatakan yang ketat atau berat dan ini ada Pak Widodo, apa kabar Pak Widodo? ini adalah driver yang setiap hari mengantarkan penumpang ke Solo jaga kesehatan ya Pak ya ini jarak tempuhnya 12 jam perjalanan kita akan melihat bagaimana sebetulnya proses dari uji kelayakan dilakukan oleh BPTJ ini ada teman-teman yang sedang melakukan uji kelayakan mulai dari rem, mulai dari spion lalu kemudian juga banyak hal yang kemudian dicek dan memang temuannya banyak sekali seperti tadi saya bilang ada yang membahkan banyak gundul dan di depan kaca mobil dipakai pengganti kaca karena terjadi pecah dan tidak diganti nah apa saja sebetulnya kesiapan yang dilakukan menjelang Idul Fitri kita sudah bergabung bersama sejumlah narasumber yaitu ada Bapak Safran Sinungan Ketua Organda DKI Jakarta ada juga Bapak Danang Parikesit dari Masyarakat Transportasi Indonesia dan Ibu Eli Sinaga Kepala BPTJ yang punya hajat pada hari ini begitu ya Ibu Eli kita ke Ibu Eli terlebih dahulu Ibu Eli, temuan-temuan tadi ada yang banyak gundul ada yang tidak ada speedometer memangnya selama ini tidak berkala ya melakukan inspeksi seperti ini? iya sebenarnya kan pengujian kendaraan bermotor ada setiap 6 bulan sekali ini kami lakukan sebetulnya insidentil dalam rangka persiapan angkutan lebaran namun memang setelah kita cek dari kemarin sampai hari dari 2 hari yang lalu ya sudah 2 hari itu ada sejumlah 466 kendaraan tapi hanya 44 kendaraan 44 kendaraan yang layak yang layak? iya oke ini biasanya temuannya apa saja Bu? selain ban gundul dan segala macam jadi yang kita cek itu adalah kelengkapan teknis dan kelaikan uji kendaraan bersama kelengkapan kendaraannya jadi banyak sekali kita temui ban nya gundul kemudian kaca pecah ini juga banyak kita temui kaca pecah jadi yang kaca pecah ini banyak dari Sumatera ini dari tempat saya barangkali ya jadi di daerah itu banyak dilempar-lempar orang sampai kalau mas lihat sekarang itu banyak kaca depan bus itu yang dikasih kerangkeng oke kerangkeng ini pun sebetulnya mengganggu penglihatan tidak boleh sebetulnya ya? tidak boleh sebenarnya kemudian juga yang sering fatal tidak dipedulikan oleh mereka rem tangan rem tangan ini padahal sebenarnya banyak sekali mereka melalui untuk daerah-daerah yang nanjak biar tidak nanjak juga harus ada itu rem tangan Bu Eli kita ke Pak Danang terlebih dahulu Pak Danang kalau kita lihat kan ini memang selalu dilakukan pembenahan-pembenahan begitu ya untuk transportasi darat tapi kalau Anda lihat ini kan kecelakaan yang disebabkan oleh human error juga sangat tinggi kalau Anda lihat sudah perbaikan sejauh mana karena tadi temuan baru dari 400 sekian baru 44 yang uji kelayakan harusnya dilakukan secara berkala atau hanya seperti ini saja yang temporer saja Pak? yang pertama saya kira saya memberi apresiasi ya kepada BPTJ untuk bisa melakukan proses ini yang sebabnya kan uji petik ya jadi incidental yang sebenarnya kalau menurut saya itu akan lebih efektif dibandingkan yang uji berkala yang dilakukan uji kelayakan kendaraan nah memang soalan kita ini kan menjadi kelihatan ya bahwa yang namanya uji kelayakan kendaraan selama ini yang dilakukan itu menurut saya masih perlu ditingkatkan cukup pesat artinya kan begini masyarakat kemudian menjadi percaya atau tidak ini dengan hasil kelayakan uji kelayakan yang dilakukan oleh oleh pemerintah untuk kendaraan kutan umum nah oleh karena itu memang kita juga mungkin tidak hanya di sini ya di Pulau Gadung tapi juga terminal-terminal lain saya kira mulai melakukan itu tidak hanya dalam rangka lebaran tetapi secara incidental itu dilakukan uji-uji yang saya uji petik ya uji yang incidental yang menurut saya akan sangat efektif baik Pak Safruan ini Pak Safruan banyak sekali ternyata armada bis akap dari di Jabodetabek ini yang dikatakan masih nakal ini masih ada 44 dari sekitar 400an persiapannya apa saja sih Pak apa mahal begitu untuk maintenance untuk bis atau bagaimana mungkin bisa dijelaskan Pak yang pertama saya apresiat dulu sama Bu Eli sangat luar biasa satu bulan sebelum terjadinya mudik beliau sudah terjun langsung ke-8 check and be-check tapi ini justru menjadi masukan untuk kita operator bahkan nanti kita lakukan pembenaan perbaikan bersama-sama juga dengan Ibu Eli karena Ibu Eli kebetulan juga kepala BPJ yang menangani ini Pak Safruan ditahan dulu nanti kita akan sambung selanjutnya yang satu ini kita harus beri sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan seperti informasi tadi dari 400 sekian kendaraan antar kota antar provinsi hanya 44 saja yang kemudian dinyatakan layak atau untuk bisa atau bisa beroperasi begitu Pak Safruan kembali Pak ini dari organda itu tahu atau tidak tahu atau tidak mau tahu lalu apa persiapan menjelang lebaran apakah memang ada seleksi khususus untuk driver atau pengemudinya Pak yang jelas pertama saya appreciate kepada Ibu Eli sidak beliau ini justru akan sangat besar pengaruhnya untuk operator dan organda jadi kita sendiri sudah sepakat nantinya kita akan melakukan pembenahan bukan hanya pembinaan tapi pembenahan secara menyeluruh bahkan kita akan berkoneksi hari Senin kita akan kumpulkan semua operator hari Senin akan bertemu semua kita harapkan nanti semua kendaraan bukan hanya kata kebetulan ada mudik mudik lebaran atau mudik apapun setiap hari kendaraan itu harus siap pesta kalau siap pesta itu pengertiannya armadanya oke semua sehat armadanya sehat termasuk awak kendaraan pun mesti sehat tapi mungkin luput kali ya Pak ya lupa mungkin ngecek detailnya karena faktanya masih banyak di lapangan yang tidak layak ini sebenarnya persoalan bukan persoalan baru hanya saja dulu ya mohon maaf ini mungkin kurang care hadirnya Bu El ini membuat kita juga harus terbangun dari sempat belum tidur hampir tidur oke selaluan kalau kita bicara ada shock therapy saya kira ini perlu terus ya supaya menjadi kebudaya kan kita kelihatan bahwa nama keselamatan bukan menjadi kebutuhan sehari-hari saya kira kalau dengan cara seperti ini terus menerus saya kira bisa baik Pak Danang kita harus ikuti headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu kita akan lanjutkan perbincangan ini langsung dari terminal Pulau Gadung pemirsa tetaplah bersama kami di selamat pagi Indonesia kami akan segera kembali setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali lagi bersama kami di selamat pagi Indonesia langsung dari terminal Pulau Gadung tadi ini sedang dilakukan pemasangan untuk stiker layak jalan tadi mobil ini yang saya tadi naiki dan ini dinyatakan layak jalan setelah diperiksa beberapa poin dan setelah ada beberapa catatan diantaranya ini ada stiker seperti ini di lampunya ya dicopot nah ini mungkin kurang sosialisasi saja mungkin ya ada beberapa pengemudi yang tidak tahu ternyata ini berbahaya karena lampunya tertutup jadi tidak terang ini tadi kita copot krusial ya Bu ya iya karena lampunya menjadi tidak terang setelah dicopot baru diberikan uji layak tapi yang menjadi masalah ini adalah Bu selain berkala selain dilakukan rutin ini ketika misalnya lampu remnya tidak ada atau misalnya speedometernya mati ini hanya diberikan surat seperti ini diberikan ke driver berharap driver akan memberikannya kepada perusahaan hanya seperti itu tidak ada sanksi Bu ya jadi ini baru peringatan pertama oke setelah ini kita akan cek kembali dan kita juga akan mengumpulkan para operator hari Senin ini oke dan langsung nanti Menteri Perhubungan yang akan memimpin oke karena saya pikir ini sudah sangat krusial ya bayangkan saja sudah sangat bandel nah ini juga sebetulnya sebetulnya ini di terminal itu punya fungsi untuk mencek kelaikan kendaraan sebelum dia keluar gitu fungsi ini juga nanti yang harus betul-betul dijalankan siapa yang melaksanakannya dari PO-nya atau dari dinasnya atau dari BPTJ kalau PO dia harus ready kendaraan uji laik nah kemudian kalau di terminal ini dia wajib mencek bukan hanya kendaraan sebenarnya supirnya pun sebenarnya harus di briefing apakah ini supirnya supir benar apa supir tembak punya sim yang benar apa enggak itu juga selama ini tidak ada tidak ada pembedahan seperti itu ke sana nah ini mungkin ya karena manajemen dari terminal sekarang yang ada di Jabodetabek ini ini belum jalan sesuai dengan standar yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan baik baik Pak Danang semua terminal semua moda transportasi itu punya aturan dan punya manajemennya kalau menurut Anda apa yang perlu diperbaiki ini tadi ada di lapangan ada beberapa kasus kalau dari Anda sendiri sektor transportasi darat ini kan termasuk yang paling ketinggalan menurut saya regulasinya sama SOP-nya dibandingkan udara laut dan kereta api mereka itu kan setiap kali mau melakukan perjalanan itu selalu ada ram cek di di bandara di pelabuhan di stasiun tapi kalau darat saya kira kan kalau di darat ini kan yang pengujian kendaraan kan dilakukan di tempat uji laik kendaraan nah sedangkan pada saat sebelum keberangkatan tidak ada proses dan SOP seperti itu nah saya kira kalau memang belum ada saya kira ditambahkan saja atau kemungkinan Allah sudah ada betul-betul di-enforce nah ini saya kira tugas kepala terminal ini menjadi penting di sini tidak hanya mengatur masuk keluar kendaraan mengatur laluan tapi memastikan bahwa setiap base yang berangkat dari sebuah terminal itu kondisi yang baik karena bagaimanapun juga yang namanya angkutan umum kan juga tanggung jawab pemerintah gak bisa lepas tangan dilepaskan semuanya kepada operator jadi saya kira dua pihak antara operator dan pemerintah harus kerjasamanya bagus sekali untuk memastikan apa keselamatan para penempatan oke Senin ini akan dikumpulkan nih dari pihak semua operator nih Pak Safruhan kalau Anda melihat sebetulnya selain tidak tahu mengenai detail di lapangan untuk para pengusaha transportasi ini apakah karena ini juga biaya maintenance juga mahal atau bagaimana Pak berapa persen terhadap biaya total biaya dalam pengelolaan transportasi darat saya pikir kalau masalah ini bukan persoalan biaya biaya perawat ini jangan terjebak oleh biaya perawat jadi masalahnya ini kan tanggung jawab operator terhadap apa namanya fasilitas kendaraan itu kan menyangkut keselamatan penumpang iya kan termasuk juga apa namanya awal kendaraan oke jadi ini makanya langkah awal yang tadi saya sampaikan bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan khususnya melalui Bu Eli ini BPTJ kita akan benahi total jadi mode angkutan bukan hanya pes yang nanti kita benahi termasuk sampai yang angkutan kecil kita benahi supaya masyarakat itu merasa nyaman aman naik angkutan umum jadi ini ini merupakan dibuka pintu lah mulai kemarin sama Bu Eli untuk kita sama-sama benahi oke drivernya ada pelatihan khusus gak untuk nantinya tentunya kita harapkan dinikian makanya saya udah sepakat sama Bu Eli oke kita kumpul semua operator kita klirkan semua lah oke apa jaminan dari Anda dari BPTJ khususnya dari pemerintah kepada masyarakat bahwa tidak akan ada nantinya main mata bukan main kucing-kucing main mata antara petugas di lapangan dengan pihak organda ini kan juga krusial kami sebetulnya gampang aja kami akan cek kepala-kepala terminal karena kepala terminal lah yang bertanggung jawab atas terselenggaranya terminal itu sehingga keselamatan terjamin jadi kita gampang aja cek pemerintah gak perlu kita cek satu-satu lagi artinya nanti beban akan diberikan juga kepada kepala terminal iya itu gak gampang loh jadi kepala terminal tanggung jawabnya cukup berat berarti nanti di Pulau Gadung juga akan lakukan rem cek tiap hari oleh kepala terminalnya atau bagaimana seharusnya dia men-cek kendaraan datang dia harus cek karena contohnya saja kemarin saya menemukan ya itu punya buku uji tapi buku uji dengan nomor sasis kendaraannya itu beda berarti buku uji palsu kemudian ada juga kartu pengawasan contohnya kemarin di Baranang Siang masa kartu pengawasannya dari Merak ke Periok tapi dia adanya di Baranang Siang kok bisa masuk ke rumah orang lain ini kan karena kepala terminal ini mohon maaf aja tapi itu harus kita berarti Anda menemukan indikasi main mata antara organa mungkin dengan petugas lapangan begitu ya Bu Elia main mata entah apalah namanya yang jelas itu salah harus kita tertetak tidak bisa ditawar oke kalau aturan mengenai manajemen terminal manajemen transportasi darat sudah lengkap belum sih Pak? ya saya kira ada beberapa soal seperti yang kalau di udara itu kan ada manifest di laut ada manifest mungkin ini masih jauh ya Pak saya kira memang ke darat kan saya tadi sampaikan agak tertinggal regulasinya maupun implementasi dari regulasi yakin beberapa SOP standart itu kan sudah ada di kementerian perhubungan jadi tinggal menurut saya bagaimana pelaksananya di lapangan mudah-mudahan bisa lebih keras lagi Bu Elia karena bagaimanapun juga keselamatan itu kan jadi kebutuhan harusnya jadi tidak boleh menjadi pertanyaan biaya itu harus menjadi bagian dari biaya yang dianggarkan terus sanksi yang paling ideal apa nih Pak? kalau misalnya katakanlah dalam uji kelayakan ini kan baru surat peringatan yang pertama berikut-berikutnya apa kalau dari Anda rekomendasinya? saya kira kan kita bisa melihat ya soal persoalannya ada di mana mungkin yang saya perhatikan tadi soal kemampuan dari pengemudi untuk mengenali sendiri kendaraannya kan gak boleh pengemudi gak tahu kendaraannya tidak tahu bagaimana kendaraannya itu bisa berfungsi harus ada basic knowledge lah namanya waktu itu selain SIM sebenarnya kita juga mengusulkan tuh kompetensi pengemudi itu yang berbeda dengan profesi sebagai pengemudi itu sudah diterapkan belum? nah jadi PR kalau dari kami sih kita dorong terus ya karena itu memang tadi ini faktanya kan begitu ya pengumudi aja gak tahu kalau lampu itu gak mau ditutup nah ini seperti ini ditutup oleh stiker gak boleh kan gitu dan dia harus mengenali itu yang kedua kedua adalah soal di operator kan ada dua nih apakah dia disiplin pemeliharaannya itu sudah sesuai dengan yang standarnya oke atau itu perintah manajemen ya perintah para bosnya ini kan kita gak tahu nah ini saya kira mungkin kita perlu hati-hati saya tidak ingin langsung menghukum operator yang itu operasinya menyalai karena kita harus betul-betul tahu siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan apakah pada tingkat manajemen apakah pada tingkat petugas bengkel ataukah pada tingkat pengemudi atau ada main mata ya antara apa petugas pemerintah ini saya tertarik nanya sama Pak Safruhan kalau pesawat kan ada bagian teknisinya Pak jadi ketika ada rusak selalu dicek sama bagian teknisinya kalau operator-operator khususnya di Jabodatabek punya gak seperti itu Pak ada bagian divisi kalau operator-operator besar pasti punya hanya saja fungsi kontrol mungkin yang belum berjalan dengan baik oke nah itu yang artinya nanti kita akan coba menaik bersama kalau ini nanti bersama-sama dengan Kamenuk turun nih apalagi Bu Eli turun ya mudah-mudahan ini menuju kebaikan jalan begitu ya kira-kira butuh berapa lama Pak untuk kemudian bisa 100% layak jalan ini kalau liatnya udah bagus hasilnya juga pasti bagus ini belum 10% ya Bu ya ini belum 10% kalau saya barangkan begini kan banyak-banyak operator besar yang sudah cukup baik berjumpinya nah mungkin sebagai orang ganda Pak ya ya yang operator besar itu juga ikut turun juga ya pasti pasti nanti kita akan sharing backup yang kecil-kecil sedikit saja sebelum kita menutup perjumpaan ini Bu Eli apa saja yang dipersiapkan terminal-terminal ini untuk menuju liburan lebaran jadi memang memang terminal kita ya cukup memprihatinkan tapi kami sudah mengumpulkan semua kepala terminal sejabodetabek sudah bikin perjanjian semua tanda tangan ada hal-hal yang harus kita penuhi walaupun tidak sesuai masih belum sesuai dengan standar yang kita punya contohnya satu masalah pengemudi ini menjadi concern kita yang sangat besar masalah pengemudi ya karena pengemudi inilah yang orang yang membawa segitu banyaknya penumpang dari pembendahan dari terminal-terminal sendiri apa yang akan ditingkatkan ya jadi satu ada registrasi pengemudi kita harus tahu pengemudinya siapa harus ada ruang istirahat untuk pengemudi ya ruang istirahat pengemudi ini ini perlu ya karena kalau enggak mereka leleh-leleh di tanah dan sebagainya sedikit saja terminal mana yang paling buruk menurut Ibu saat ini yang perlu diperbaiki sedikit saja Bu waduh ini kayaknya saya agak sulit ini ya rata-rata kira-kira sama saja cuma yang memang kemarin saya sangat memprihatinkan saya dan saya kaget itu terminal Baranang Sian baik, Baranang Sian harus punya PR baik, terima kasih Pak Sabruhan Pak Danang Pak Rikasit dan juga Ibu Eli telah sharing bersama kami di terminal Pulau Gadung dan Pemirsa tetaplah bersama kami kami kembalikan ke studio selamat pagi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati